Memang dia, saya ingat begini Bapak, sekitar 4 tahun lalu saya cerama maulid Nabi. Di mana-mana maulid Nabi itu pasti ribut masjid. Kenapa? Karena baku rampas telur. Setengah mati diatur itu anak-anak. Tapi saya masuk di satu tempat, ditolahi di Mesir Jawa sana, Ustaz Sari, Mesir Jawa. Saya cerama itu saya bingung, mana anak-anak di sini? Jangan-jangan orang di sini tidak ada anak. Karena diam semua, orang tua semua, khusyuk. Anak-anak tidak ada. Begitu habis cerama, saya keluar buang ludau gitu. Saya lihat ada macam tampak pampil bebe di sawah itu. Nanti saya tengok, odo di sini semua pasukan. Allahu Akbar. Baru dia punya guru di situ pegang rotan. Yang pas suara, tash, tash. Jadi ini perlu juga dipraktekan, tapi jangan juga dikurung begitu. Orang kira bebe. Allahu Akbar. Ini kejadian nyata ini. Nanti saya keluar, odo di sini. Tak, di sini dia dikurung di dalam. Ya, Alhamdulillah. Kalau ada nanti, buat khusus di masjid itu ruangan anak-anak. Ya, ruangan anak-anak. Untuk diorang, supaya diorang betah di masjid. Kalau di Turki, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah pernah ke Turki? Pernah? Belum? Sama. Cuma saya nonton di Turki, YouTube. Nah, di Turki itu ada satu ruangan. Memang mainan anak-anak di situ. Teragak terpisah dengan masjid. Di situ ada ayun-ayunan. Macam-macam. Ya. Bukan kayak di pari ke sini. Kalau ada anak-anak di masjid. Eh, eh, eh. Eh, lihat, lihat, lihat. Jangan ribut, jangan ribut. Akhirnya anak-anak bilang, oh, toba saya ke masjid. Dimarah-marah terus. Sekarang boleh kita praktekkan. Anak-anak itu dikasih betah di masjid. Kalau mereka bisa betah di mal. Karena ada mainan di sana. Di parigi sekarang lagi betah juga. Ada apa namanya itu? Eh, hoya-hoya. Kenapa masjid kita tidak bikin suatu sarana? Supaya anak-anak juga betah. Kalau anak-anak betah di situ. Kita orang tua ibadah. Bisa usul. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah ta'ziah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mengenai ta'ziah ini pasti bicara mati. Tema sentralnya itu. Kenapa bicara mati? Karena bicara mati. Ini jarang dibicarakan. Saya mau tanya ibu-ibu. Pernahkah ibu-ibu di rumah itu, di teras dengan bapak, sementara minum kopi, ibu minum kopi, bicara mati? Jarang. Kalau ada subhanallah. Pasti yang dibicarakan kehidupan. Besok apa lagi? Besok berapa untung? Berapa tadi keuntungan? Berapa kerugian? Maka ketika ada ta'ziah seperti ini, inilah saat yang tepat kita bicara mati. Karena mati itu pasti kita akan dapati. Cuma kadang-kadang mati itu kadang-kadang bah musim. Kalau saya lihat musim mati ditindaki, ini orang-orang tua. Dari orang tua sana, Bapak Basri, Bapak Nyacu. Eh, pindah sini orang tua jadi. Orang tua lagi. Jadi yang mudah-mudah tenang saja dulu. Belum, belum. Saya perkirakan ini, setelah ini. Sama dengan, kadang-kadang saya sudah sampaikan seperti biasa cerama. Kalau sebelum puasa, pas puasa pertama, yang turun apa? Kelapa muda. Dipaksa turun kelapa muda. Karena orang mau minum es kelapa? Muda. Tapi itu tidak berlangsung lama. Tiga hari lagi lebaran, gantian. Yang tua lagi turun. Bu rasa, lalampa, mandura, membutuhkan yang tua. Yang mudah istirahat. Sama dengan kita ini. Kita ini sekarang ini tindaki yang tua, 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 tua. Nanti dia mau balik. Mudah, 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 mudah. Maka mati ini sesuatu yang pasti. Karena saking pastinya mati ini, persiapan kita pun harus pasti. Tidak ada orang di dunia ini yang berani mati, bapak-bapak, ibu, ibu. Cuma di mulutnya saja itu. Saya ini so siap. Oh, coba kata tu. Sekarang ini. Mau sekarang? Jangan dulu. Pasti, bapak-bapak. Ustadz pun takut mati. Ulama juga takut. Bahkan nabi pun takut mati. Bukan nabi Muhammad. Saya mau cerita. Ada satu nabi. Selama malaikat Israel ini. Siapa malaikat Israel, ibu? Malaikat pencabut nyawa. Selama dia mencabut nyawa. Semua orang yang dihadapi itu takut melihat dia. Semua takut, bapak. Begitu malaikat maut menampakkan muja mukanya. Takut. Ya. Kenapa? Suatu saat nabi Ibrahim. Berjumpa dengan malaikat maut. Wahai malaikat maut. Coba kasih lihat tampakmu yang asli. Kan malaikat ini. Bapak, ibu. Dia bisa berubah apa saja. Bisa berubah apa saja. Tetapi cirinya malaikat itu. Satu. Walmalak. Dalam kitab. Ya, dalam beberapa kitab dikatakan. Walmalakul ladibila abinwa'um. Malaikat itu tidak punya papa. Tidak punya mana. Jadi malaikat itu tidak punya orang tua. Malaikat pun dia punya ciri-ciri malaikat itu. La'aklah. Tidak makan. Walah surbah. Tidak minum. Jadi kalau ada manusia di dunia ini sudah tidak mau makan-makan. Dia semua jadi malaikat. Makan. Or saya diet. Lama-lama karena terlalu banyak diet. Jadi kurus. Panyaki muncul. Ya. Maka malaikat itu walmalakul ladibila abinwa'um. La'aklala syurbah. Walana'um malahum. Dan malaikat itu pun tidak tidur. Jadi kalau ada manusia yang sudah tidak mau tidur lagi di dunia ini. Dia sudah mau berubah menjadi malaikat. Padahal bu. Ini rumusnya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Wa ja'alna'l layla libasa. Wa ja'alna'l nahara ma'asha. Allah jadikan malam itu libas. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian. Kalau namanya pakaian menutup diri. Jadi orang kalau malam. Urusannya sudah selesai. Sudah habis sholat isya. Habis sholat ma'apa. Habis makan. Bincang-bincang sudah selesai. Tidur. Kenapa? Jadikanlah malam sebagai pakaianmu dalam Al-Quran. Wa ja'alna'l nahara ma'asha. Dan jadikanlah siang itu sebagai kehidupanmu. Siang kita kerja. Siang kita beraktifitas. Siang kita berjalan. Ini yang benarnya. Cuma banyak sekarang ini orang balik bapak-bapak. Siang malam dia begadam. Dia baga-bagadam mulai jam satu terus. Sampai dekat subuh. Tetapi siang dia tidur. Nah inilah yang disebut dengan dalam bahasa sekarang ini. Dia sudah mirip kelelawar. Kelelawar itu bagaimana? Kelelawar itu siang tidur. Malam bergerak. Maka di mana-mana disampaikan. Kalau malam itu upayakan tidur. Kalau malam kita berjalan-jalan. Dua saja itu. Kalau bukan orang bilang pancuri. Orang bilang bapak pongko. Kenapa ini orang ini jam dua malam berjalan-jalan. Mancuri setahu dia ini. Oh tidak mungkin dia mancuri. Nah lanjut ke zaman sekarang ini pak. Makin hari makin kecil orang. Nabi Adam. Sabahinah jirat. 70 hasta Nabi Adam. Bapak-bapak ibu. Nabi nenek moyang kita itu. Dia punya tinggi 70 hasta. Itu sekarang ini. Kalau dimeterkan ini pak. 40 meter. Tak lewat pohon kalapa itu Nabi Adam punya tinggi. Jadi kalau ada cerita raksasa. Kalau biasa kita cerita raksasa. Itu benar memang ada di zaman dulu. Nabi Adam itu sabahinah jiraan. 70 hasta. Istrinya. Istrinya lebih kecil sedikit. Siti Hawa. Siti Hawa itu sekitar 30 meter tingginya. Jadi sekarang tidak usah minum obat tinggi badan. Nanti di surga. Kita punya tinggi seperti itu juga. Kenapa? Karena kita akan kembali pada kejadian kita awal. Nabi Musa alaihissalam tinggi. Besar tinggi. Tetapi Nabi Musa alaihissalam ketika didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Dia tanya begini. Kau datang untuk apa? Dia bilang. Saya datang untuk mencabut nyawamu mahi Musa. Seketika itu pak. Dia angkat tangannya. Ditempeling itu malaikat pencabut nyawa pak. Satu-satunya manusia yang tempeling. Ini bukan sejarah. Bukan kisah dongeng. Ada dalam hadis rahibu hari. Di situ dijelaskan bahwa. Ja'a. Ketika. Ja'al malakul maut. Ila Musa alaihissalam. Ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada malaikat. Kepada Nabi Musa alaihissalam. Ditanya sama Nabi Musa. Datang untuk apa? Mencabut nyawa. Ditempeling bapak. Menghadap kehadirat Allah SWT. Katanya malaikat pencabut nyawa. Ya Allah. Kau utus aku kepada orang yang benci dengan mati. Kau utus saya tadi sama orang yang jengkel dengan kematian. Kata Allah. Kenapa wahai Israel. Saya cuma ditempeling sama Nabi Musa alaihissalam. Balik kau sama Nabi Musa. Sampaikan kepada Nabi Musa. Kata Allah. Taruh tangannya. Telapak tangannya. Taruh. Letakkan. Di atas badan sapi. Lembu. Taruh dia punya tangan. Mana daripada. Bagian sapi itu yang dapat pegang tangannya. Itulah umurnya. Maksudnya. Kasih tahu sama Nabi Musa. Kalau dia tidak mau mati. Kau pegang itu sapi dengan tanganmu. Mana. Bulu-bulu sapi yang kau pegang itu. Yang kena tanganmu. Begitu umurmu. Satu bulu. Satu tahun. Coba bayangkan Pak. Berapa bulu yang dapat pegang dengan tangan itu. Kalau 500 bulu. Berarti 500. Tahun lagi. Sampaikan sama Musa. Turun. Malikat pencagut nyawa. Wahai Musa. Allah perintahkan. Kau taruh kau punya tangan. Di badannya sapi. Baru. Kalau. Bulu yang engkau pegang itu. Berapa jumlahnya. Begitu umurnya. Satu bulu. Satu tahun. Kata Nabi Musa. Kalau begitu tidak jadi. Kenapa. Mau bahwa apa saya sendiri hidup di dunia. Sampai 500 tahun. Mau bahwa apa saya hidup di dunia. Kata Nabi Musa. Kalau begitu cabut saja Malikat. Saya sudah sekarang sudah siap. Untuk dicabut nyawa. Ternyata Bapak-Bapak. Ibu-ibu. Mencabut kata Nabi Musa. Kasih pelan sedikit bosku. Takutkah ada orang yang berani mati. Cuma mati ini. Kita takut. Mati. Berani. Mati. Ya. Semuanya mau mati. Cuma tergantung. Waktu saja. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbekallah kalian. Tazawad bitakwa. Fa'innakala tadri. Berbekallah kalian dengan takwa. Karena kalian tidak tahu. Kapan kita akan meninggal dunia. Bapak-Bapak. Ibu-ibu. Oleh karenanya. Di kesempatan tazia malam hari ini. Ingin saya sampaikan beberapa hal. Satu. Peristiwa mati. Adalah. Peristiwa yang sangat dahsyat. Kita akan menghadapi berbagai macam cobaan mati. Ada beberapa priori Bapak. Mungkin pernah saya sampaikan di tindaki ini. Atau sudah mungkin berulang. Sebelum namanya sakratul maut. Ada namanya proses muntazar. Ibu. Muntazar. Muntazar itu proses menunggu sakratul maut. Dua hari kadang-kadang itu. Makanya kalau ada orang sakit. Sakit parah. Harusnya kita lihat. Tanya sama orang tua. Om. Kalau orang sampaikan mati. Sakit itu bagaimana dia punya tanda-tanda. Dia sudah mau ajar itu. Kadang-kadang tandanya itu dia punya telinga. Sudah mulai kendur. Hidungnya sudah mulai kempis. Kemudian. Dia punya nafas. Itu sudah lebih banyak ke atas. Dia tarik ke atas daripada turun. Itu tanda-tanda orang sudah mau mati. Tak lama lagi dia sudah akan pergi. Lebih banyak tidur. Secara medis. Dokter juga mengatakan. Kalau ada orang sakit. Sudah semakin banyak dia tidur. Berarti oksigen dalam tubuhnya itu sudah mulai berkurang. Maka kalau kita punya orang tua. Atau ada yang sakit. Tiba-tiba dia tidur terus. Waspada bapak ibu. Tak lama lagi itu kadang-kadang. Makanya kalau ada orang sakit sebangun. Jangan tidur. Mau mati kau. Bang, 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 bang. Apalagi selera makannya tiba-tiba muncul. Nah itu. Padahal satu bulan sebelum meninggal tidak mau makan. Apa yang dia makan keluar lagi. Apa yang dia pahit mulutnya. Tiba-tiba dia bilang. Masakan saya kelor. Yang nafas itu orang masih bilang. Kasihkan tal. Carikan saya suntung. Carikan saya udang. Yang dia suka-suka dia cari-suru cari. Itu bapak. Berarti tidak lama lagi. Orang mana ada bilang. Bapak bungkus. Kalau dia sudah minta itu. Berarti tidak lama lagi. Maka ada proses muntazar. Proses muntazar itu tanya sama dia. Pertama yang ditanya. Kalau dia suami. Bapak. Bapak-bapak utang. Tanya. Ada utangnya bapak. Dia bilang ada. Dimana utang. Tulis. Sama sini sekian. Sama ini sekian. Perlu ditanya. Kalau istri kita yang memenangi. Apa yang meninggal. Tanya. Hei mama. Kau Mbak Eo-Eo. Mbak Arisan. Dimana Mbak Arisan. Mbak Eo-Eo. Karena banyak sekarang ini begitu. Dia Mbak Eo-Eo itu hari-hari. Bacicil barang. Miyako. Apa semua itu. Cicil dispenser. Dia tidak kasih tahu suaminya. Baru dia membayar di rumah sebelah sana. Ibu-ibu sini. Ibu-ibu sini kayak semua. Dia tidak kasih tahu suaminya. Pas meninggal dia. Datang orang menang. Eh. Istri mau ada cicilan. Oh tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia. Padahal kasihnya dia. Bacicil di sahabalah. Ay ilah ilah illallah. Maka di kasih tahu. Mengaku memang. Kau ada cicilan tidak. Dia sudah tulis ini sekian. Itu yang pertama ditanya. Karena manusia meninggal. Karena ada utang bapak-bapak. Ay ilah illallah. Suatu saat Nabi salat salat. Salat janazah. Janazah sudah di depan. Takbir. Allah. Baru mu'allah akbar. Turun Jibril. Ya Muhammad. Jangan salatkan ini orang. Kenapa ya Rasulullah. Kenapa ya Jibril. Indahuddin. Dia ini punya utang. Nabi dilarang menyolatkan janazah yang masih punya utang. Ketika itu Nabi mundur. Kata Nabi. Tidak jadi. Kita salatkan. Menangis keluarganya. Ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah. Tadi Malika Jibril turun. Saya dilarang untuk menjadi imam. Menyolatkan ini janazah. Karena dia punya utang. Maka kata keluarganya. Ana bamin huya Rasulullah. Saya yang jamin. Solatkan saja. Setelah habis penguburan. Saya pergi bayar. Kau jamin betul. Saya jamin ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah solatkan. Begitu habis penguburan. Ini orang pergi. Bayar semua hutang. Saudaranya. Ketemu dengan Nabi. Kau sudah bayar. Kau sudah bayar hutang saudaramu. Sudah ya Rasulullah. Seandainya ada orang meninggal. Kata Nabi. Dia meninggal dunia. Tapi dia tidak meninggalkan harta. Hutangnya. Jadi kalau ada orang bautang. Tidak mampu dibayar. Jual rumah. Kata Nabi begitu. Kenapa? Sanya. Matipudu juga. Baru banyak lagi hutang. Allahu Akbar. Jadi bayar hutang. Bayar. Kalau dia bilang hutang. Oh saya tidak ada. Hutang ustaz. Iya. Hutang barang tidak ada. Paling banyak kita ini. Hutang janji. Hutang apa? Hutang janji. Maka anak-anak muda yang ada di belakang. Saya sampaikan dari sekarang. Jangan coba-coba janji kawin cewek. Tenang saja. Nanti saya lamar kau. Kasih habis dulu kuliah. Kasih habis dulu. Kasih habis dulu panen. Saya lamar. Tunggu. Tunggu. Tidak dilamar-lamar. Dora anggap. Oh itu cuma cinta-cinta ustaz. Kata Nabi. Siapa seorang laki-laki. Yang mengucapkan ingin melamar. Menghitbah seorang wanita. Namun dia tidak jadi menghitbah itu. Maka nanti di hari kiamat. Laki-laki itu akan dimintai pertanggung jawaban. Yang paling terat. Jadi JK. Janji kawin. Tidak diperkenankan. Kalau mau langsung kawin. Jangan janji-janji orang punya anak. Ya. Janji hutang banyak kita. Janji kata-kata banyak. Ya. Oleh karenanya hutang segera dilonasi. Itu posis muntahlar. Proses kedua. Sudah habis hutang diurus. Tanya lagi. Eh. Kamu ada musuh tidak. Kalau ada musuh. Mau diterponakan. Eh. Boleh kemari leh. Ini semua mati. Baku maaf. Sudah. Ya. Karena beranya sekarang ini orang. Baku. Tidak omong. Ya. Baku musuh. Gara-gara apa? Tidak baku. Tegur. Tidak baku omong. Apalagi. Kenapa kata. Ada orang kaya tidak baku omong disini. Nah. Baku omong memang. Banyak ya. Kata Nabi. Kamu ingin lihat. Kamu ingin lihat. Ya. Oleh karenanya baku omong. Jangan nanti memati. Baru baku omong. Ya. Insya Allah. Jangan ada musuh. Kemudian yang ketiga. Yang ingin disampaikan ketika muntahlar itu. Bersiap-siap. Bersiap-siap. Istighfar. Istighfar. Buk-buk. Ada namanya. Lakhinu. Mautakum. Kalimat. La ilaha. Ilallah. Talkinkan orang yang akan mati dengan kalimat. La ilaha. Ilallah. Ketika ada orang meninggal dunia. Bisik di telinganya. La ilaha. Ilallah. Dia ikut. La ilaha. Ilallah. Tahan. Jangan ajar yang lain lagi. Upayakan akhir kalimatnya. Orang yang mau meninggal itu. Jangan sudah diajar Ustaz. Pak Imam sudah ajar. Datang lagi satu. Astagfirullahaladzim. Datang lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha. Ini yang mau mati. Aduh kacau saya. Mana yang mau dibaca ini. So kacau orang mati. Satu kali saja diajar. Tak usah lagi bapak tau. Biba ajar lagi. Kalau dia sudah ucapkan. La ilaha. Ilallah. Itu tahan. Akhirnya bapak. Turun dia punya anak. Baru datang dari kosong. Naik mikrolet. Lari dia ke dalam. Langsung bapak. Bisik di telinga. Orang kira mau la ilaha. Dia bising sama papanya. Papak. Satu pesan. Pertahankan nafas. Pertahankan papak. Jangkasi. La ilaha ilallah. Mau ditahan bagaimana ini nafas. Pertahankan papak. Lawan dia. Lawan. Bukan sakit ini mau dilawan. Kan begitu biasa. Kalau sakit. Tahan papak. Istighfar. Lawan penyakit. Tapi kalau orang sama mati. Masa kamu bilang mau dilawan. Pertahankan. Pertahankan nafas bapak. Bapaknya bilang. Ini anak durhaka. Anak durhaka. Papak setengah mati. Tiba tahan nafas. Dia mau pertahankan. Maka. Ebu. Kasih kenal agama sama anak-anak. Karena banyak sekali ini. Anak-anak durhaka. Dan kejadian nyata di paregi. Begitu dia pergi. Masuk. Di rumah sakit. Papaknya sudah gawat. Orang bilang. Kesana tuh. Cepat. Papaknya sudah gawat sana. Masuk dia. Di ruang apa? Ruang ICU. Ruang ICU itu pak. Semua. Ada semua salang-salang. Di mulu. Sudah pernah semua dia. Ada itu alat yang begini. Yang begitu tuh ya. Kalau dia mau lurus. Begitu dia lihat tuh begini. Dia lihat dari jauh. Tidak mau dia mau. Putus. Putus sebe. Putus. Tidak ada harapan. Ini dia punya papa disana. Harusnya dia bilang. Astagfirullah. Ya Allah. Puni dosain bapakku. Ya Allah. Sama mau mati. Papa kasih. Putus sebe. Putus. Ini anak bagaimana ini pak. Bukan dia doakan bapaknya. Cuma dia bilang. Putus. Putus. Selesai. Game over deh ini. Game over. Maka anak-anak ada sekolah agama. Perkenalkan agama. Nah. Kenalkan agama. Papa tidak minta kau jadi pejabat. Karena urusan jabatan itu sudah ditentukan dari sana. Ya. Ketika kita lahir. Sudah disekat. Ini rezekimu. Kau menjadi bupati. Kau menjadi kepala desa. Kau jadi ini. Kau jadi ini. Sudah ada. Harta. Harta juga biar kita mau pontang-panting. Ya. Tidak tahu panas. Tidak tahu hujan. Kepala di atas. Memang kepala di atas ya. Oh ya. Kaki di atas. Kepala di bawah. Seperti lagu. Mau dapat harta. Kalau kita memang tidak ditakdirkan kaya. Tidak bisa bapak. Tidak bisa. Kenapa? Harta itu sudah ditentukan dari kelahiran kita. Karena Allah lihat begini. Ini orang. Kalau saya kasih miskin dia. Bahaya. Kata Allah. Sebab kalau dikasih miskin dia. Dia banyak mengeluh. Pasti dia mau mengeluh sama manusia. Kasihan. Saya mati. Saya punya hidup ini. Bagaimana ini. Kalau dikasih miskin dia ini. Kata Allah. Dia pasti syirik sama Allah. Bagaimana cari-cari dukun. Cari penglaris. Ya. Kasih hancur usaha orang. Ini. Kalau dia miskin. Ada sekarang di parigi bapak. Ya Allah. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Banyak di parigi sekarang ini. Mungkin tahu. Belajar dari mana itu. Kasih hancur orang punya usaha. Ada tiga kafe di parigi. Sementara saya rukiah sekarang. Dari rame dia punya pembeli. Kafe-kafe kopi itu. Tiba-tiba tidak ada orang. Orang bilang. Eh. Kenapa kamu tutup terus. Padahal ada orang di dalam bapak. Ada orang penjaganya banyak. Tidak pernah orang masuk itu kafe. Tutup. Padahal dibuka tiap hari. Orang tidak lihat. Ternyata ilmu. Nah usul bilang misalnya. Ya. Ilmu menghancurkan usaha orang. Ilmu. Apalagi yang banyak sekarang ini. Ilmu kasih pisah rumah tangga. Namanya disebut sihir tafrik. Sihir tafrik itu sihir memisahkan rumah tangga. Ya. Na'udzubillah. Ini zaman sekarang ini. Kenapa? Karena persaingan. Kata Allah ini orang tidak bisa miskin. Maka saya kasih kaya dia. Ada orang tidak bisa kaya. Memang dia mau dikasih miskin sama orang. Maka yang kita minta sama kita punya anak. Ya Allah. Anak. Papa tidak minta kau jadi kaya. Kau jadi pejabat. Cuma papa minta. Mama minta kau doakan. Doakan mama dan papamu ini. Ya. Sekarang ini. Berbakti sama orang tua. Cuma andalkan doa. Rabbi Gavirli. Wali-wali daya. Waraham huma. Kamara bayani. Sogira. Kalau cuma begini. Anateka bisa. Kita mau berbakti sama orang tua. Tapi modal doa terus. Rabbi Gavirli. Wali-wali daya. Waraham huma. Anateka bisa. Jadi bagaimana cara berbakti sekarang? Cara berbakti sama orang tua yang sudah meninggal. Doa. Dan doi. Maksudnya doi. Basumbang di masjid. Bilang niatkan untuk orang tua. Taruh celengan 50 ribu. 25 ribu kita. 25 ribu orang tua. Itu kalau 50 ribu celengan. Kalau celengan 1 ribu. Berarti 500-500. Ya Allah. Celingan lewat. Dia cari. Mana yang paling kecil. Amat. Tapi kalau ke mal. Ke pasar. Wah. Yang merah keluar. Yang merah. Mana kita punya masjid di Indonesia. Ini sehingga mati. Tiba bangun. Baru ketika ada. Orang-orang di luar Islam. Dia punya tempat. Apa namanya? Tempat ibadahnya bagus. Baru kita bilang. Dorong itu bantuan dari luar negeri. Tidak ada bantuan dari luar negeri. Dorong sendiri. Itu papa. Karena dorong punya ketetapan. PNS. Golongan 2 sekian. PNS. Golongan 3 sekian. Coba kita. Coba dipraktek ditindakin. Saya yakin dan percaya. Tidak ada orang masuk masjid. Tidak ada. Sunyi masjid. Kenapa? Amat dipaksa sana. PNS. Yang golongan 3. 500 ribu. 200 ribu per bulan. Sedangkan tidak dipaksa disitu bapak. Tidak ada orang datang di masjid. Jarang. Tapi Alhamdulillah tindaki rame. Kalau di masjid lain. Apalagi kalau ditulis di muka masjid. Mulai Jumat ini. Celengan masjid. Harus 50 ribu ke atas. Coba tulis. Kalau. Insya Allah. Orang berjumat tinggal satu sah. Kenapa? Maka dibedakan itu. Dalam agama kita ini. Empat pak. Infak. Zakat. Sedekah. Infak. Zakat. Sedekah. Biasa disebut. Basis. Badan. Amir. Zakat. Infak. Dan. Sedekah. Apa itu zakat? Zakat itu. Ketentuan dari Allah. Wa akimus sholat. Wa atus zakah. Dirikanlah sholat. Keluarkanlah. Zakat. Zakat dengan sholat itu pak anak kembar. Setiap ada perintah sholat. Pasti Allah kaitkan dengan perintah. Zakat. Kalau ada orang sholat, 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 sholat terus. Tidak pernah berzakat. Tidak sempurna sholatnya. Ada orang zakat, zakat, zakat. Bantu masjid. Bantu pesantren. Tidak pernah sholat. Tidak sempurna juga. Jadi kita sholat. Kita juga zakat. Ada ketetapannya. Ada haulnya. Ada nisabnya. Itu zakat. Itu orang paham semua. Yang kurang orang pahami infak dan sedekah. Ustaz mana itu infak? Mana sedekah? Baik kita jelaskan. Kalau infak. Wa'anfiku mimma razakanaku min kabli ayatia ahadakumul maut. Fayakula rabbi lawla akhartani ila ajalin karib. Fa'asadda ku'aku minasolhin. Ada istilah infak. Infak itu bapak ibu. Adalah sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah. Sesuatu yang dikeluarkan disesuai perintah Allah. Besarnya itu suka apa tidak suka. Mau apa tidak suka. Kasih keluar. Makanya dalam agama kita. Coba lihat. Coba periksa buku nikah. Periksa buku nikah semua. Apa tertulis itu? Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Bukan ditulis itu seorang suami wajib memberi sedekah kepada istri. Tapi infak. Memberi nafkah. Anfakah yun piku nafakah. Maka jadinya bahasa Indonesia nafkah. Apa artinya? Suka apa tidak suka harus keluar. Kau tidak suka istrimu. Oh saya tidak suka lagi dia Ustaz. Tapi masih istri itu masih kasih beras. Dan juga keras. Kasih lama masih istri. Itu 17 tahun ke atas ini. Ini tidak. Masih status istri. Dia sudah tidak suka istrinya. Dia tidak kasih beras. Kenapa kau tidak biayai lagi istrimu? Saya tidak suka lagi. Saya semua cerai itu. Kalau sudah putus perceraian. Baru berhenti. Begitu sudah putus pengadilan. Sudah sah. Sudah ada akte cerai. Nah sekarang mulai sekarang. Saya tidak kasih lagi beras. Yang saya kasih. Apa lagi keras. Sedangkan beras tadi kasih lagi. Cuma anakku saya kasih. Berapa banyak sekarang orang. Punya anak dari istri pertama. Tapi dia tidak biayai. Nah ini barang dosa juga. Kalau kita ceraikan kita punya istri. Ada anak. Anak tidak tahu masalah. Anak tidak ada urusannya dengan orang tua. Orang tuanya boleh cerai. Tapi anak tetap milik bersama. Dinafkahi bapak bapak bapak. Maka dalam agama nafkah itu wajib. Suka apa tidak suka. Mau apa tidak mau. Bagaimana contohnya? Pilih ke pasar. Atau sehingga di BNS. Al-Famidi. Taruh motor. Begitu taruh motor. Kita sendiri yang jaga. Kita punya istri yang masuk ke dalam. Kita jaga motor. Begitu sudah basa hati. Prip, prip, prip. Parkir. Baru kita bilang. Amat saya sendiri yang jaga tadi ini motor. Baru dia minta lagi uang parkir. Padahal kan parkir itu untuk orang yang menjaga. Kaseh saja bu. Walaupun ibu marah-marah bakaseh. Itu namanya infat. Tapi beda. Sedekah. Maka masjid sedekah. Yang kita taruh itu satu juta. Nilainya. Ada yang kasih seratus ribu. Nilainya mana yang paling ikhlas. Satu juta tidak ikhlas. Lebih bagus. Yang seratus ribu tapi ikhlas. Karena sedekah yang diminta adalah. Ikhlasnya kita memberikan. Maka ketika taruh di ceringan. Ya Allah. Harus berdoa itu. Kalau memberi sedekah. Kalau suami. Mau pergi. Salaf Jumat. Ibu kasih keluar seratus ribu. Doakan. Ya Allah. Semua dengan seratus ribu ini. Allah angkat penyakitku. Ya Allah. Lihatkan semua. Karena sedekah itu. Wadawau amradakum bis sadakah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Ibu sakit gigi. Sagi gigi hari Jumat. Ya Allah. Mudah-mudahan ini obat sudah habis diminum. Pohon stand sudah habis diminum. Apa semua. Tapi masih sakit. Ya Allah. Eh Bapak. Taruh di sana di masjid. Seratus ribu. Mudah-mudahan seratus ribu ini hilang sakit gigiku. Pulang. Pulang Pai Tuhan dari masjid. Masih sakit gigi. Tidak hilang-hilang. Dia tanya. Eh siapa lah saya serba sedekah dari seratus ribu. Untuk di masjid. Saya niatkan sakit gigiku hilang. Kenapa tetap tambah sakit. Cek per cek. Rupanya lima puluh ribu surya enam belas. Iya. Potensa. Tidak sampai niat. Dia pergi masjid. Dia singkat di kios dulu. Beli rokok. Memang tidak mau hilang sakit gigi bapak-bapak ibu itu. Mudah-mudahan lah. Insya Allah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu. Kau muslimin. Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah. Insya Allah. Kalau kita sedekah. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan kita. Sedekah ada tertibnya. Kalau tertibnya itu. Berikanlah sedekah. Hak orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kalau ada kita punya kemenakan masih miskin. Sepupu masih miskin. Ada kemenakan tidak sekolah. Jangan bantu orang lain dulu. Dia bantu orang di parigi sana. Tapi dia pika manakan sendiri. Dia tidak bantu. Salah berat. Masjid tindaki masih butuh. Kamu pergi bantu masjid di toli-toli sana. Di toli-toli ada juga orang di sana. Masjid tindaki masih butuh. Kecuali masjid tindaki bilang. Alhamdulillah. Sekarang ini tolong tidak butuh lagi biaya. Sudah. Ada semua. Kecuali. Eh Pak Imam. Tidak bisa bahas sumbang masjid. Oh surah. Ada semua. Kalau begitu boleh. Tidak bisa bahas sumbang ke sana. Tapi ini Allah. Masjid masih butuh. Kita pergi jauh-jauh. Kenapa? Itulah tertibnya sedekah. Berikutnya. Bapak-bapak ibu-ibu tidak panjang-panjang cerama. Ketika akan meninggal dunia. Yang penting-penting diperhatikan satu. Yang menyolatkan janazah. Maka kita cek. Ditindaki ini. Kalau sholat janazah berapa orang. Dia itu. Oh 30 orang. Tidak cukup ini. Karena kata Nabi. Barang-bangkana. Barang siapa. Yang disolatkan. Oleh 40 orang. Yang tidak syirik sama Allah. Maksudnya beriman sama Allah. Atau paling tidak 3 sahab. Insya Allah dia. Maka ibu-ibu hukum fiksi. Kita bicara fiksi sekarang. Dalam fiksi Islam. Sholat janazah itu paling bagus di masjid. Walaupun di rumah kita besar. Rumah kita besar bisa menampung orang sholat janazah. Tapi lebih bagus di masjid. Kenapa? Karena di masjid kita laksanakan sholat duhur. Asar setelah itu sholat janazah. Banyak orang. Semakin banyak orang yang menyolatkan janazah kita. Insya Allah semakin bagus. Maka sholatkan di masjid. Di masjid disolatkan. Setelah disolatkan. Kita bawa ke kubur. Barang siapa yang menyolatkan janazah. Kemudian. Dia ikut sampai ke kubur. Maka dia dapat dua kira. Ditanya ya Rasulullah wa mal kiratan. Bagaimana besarnya pahala. Menyolatkan janazah. Dan menguburkan janazah. Maka Nabi bilang. Mislul jabalainil azimain. Pahala. Menyolatkan janazah. Pahala. Mengantar janazah ke kubur. Itu pahalanya. Macam dua buah gunung yang besar. Sekarang ibu-ibu. Bapak. Kalau ada orang meninggal dunia. Jam berapa dikuburkan? Jam 12. Kita upayakan. Jam 10 sudah datang. Jangan ukur-ukur. Oh nanti pas 5 menit lagi. Tidak dapat pahala ini. Karena dalam hadis itu. Kita harus saksikan. Kita harus lihat itu janazah. Kita harus lihat janazah. Cuma mohon maaf. Kalau janazahnya kita sesuaikan juga. Kalau kita bukan muhrimnya. Jangan baru juga bacium. Bukan muhrim juga bacium juga. Kenapa? Karena janazah ini sama posisinya. Ketika kita masih hidup. Jadi yang memandikan itu siapa? Yang memandikan itu lebih bagus orang-orang terdekat. Ibu-ibu. Ajar memang ibu punya anak perempuan. Memang. Kalau nanti mama mati kau yang kasih mandi juga. Ajarkan caranya. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan. Orang yang makasih mandi. Itu. Kalau dia tidak amanah. Tidak amanah. Maka dia akan ceritakan aibnya. Rupanya cuma mukanya yang gagah. Glowing gitu. Dan ada pano di balakang dia. Allahu Akbar. Kalau orang lain. Tapi kalau keluarga sendiri. Tidak mungkin. Maka orang-orang yang memandikan mayat. Ini hadisnya. Orang-orang yang memandikan janazah. Ikhlas dia memandikan. Kemudian dia tutup aibnya orang yang dia mandikan. Maka Allah akan ampuni dosanya. Empat puluh kali. Empat puluh kali berbuat dosa. Allah ampuni. Empat puluh kali Pak Jaminannya. Coba buka hadis. Jadi tidak gampang kasih mayat janazah itu. Maka belajar apa kasih mandi. Kalau orang kasih mandi janazah. Yang penting dia amanah. Dia tidak ceritakan kejelekan orang yang meninggal. Allah arba'ina maratan. Allah ampuni dosanya empat puluh kali. Satu kali babohong. Allah ampuni. Hitung-hitung saja. Seberapa kali saya babohong ini. Oh apapun kali berhenti. Kenapa itu? Maka setelah itu dibawa ke kubur. Ini yang perlu dikoreksi. Bapak, Ibu. Sebagai akhir ceramah. Kalau bawa janazah. Jangan kita di depannya janazah. Banyak saya lihat ini mobil janazah di belakang. Dorong sudah duluan motor. Motor duluan ke sana. Padahal satu saja motor di depan. Karena kata Nabi tidak boleh kita mendahului janazah. Satu saja motor di depan yang bawa kain putih misalnya. Atau bawa atur jalan. Yang lain di belakangnya mobil janazah. Kalau kita semua di depan janazah. Bukan bawa antar janazah itu. Bahkan saya tinggal janazah. Janazah mayat tak tinggal. Torang di depan. Nah, sampai di kubur. Sampai di kubur. Jangan coba duduk. Ketika janazah itu belum sampai di liang lahat. Kalau janazah sudah sampai di liang lahat. Sudah ditutup. Baru badudu. Nah, terjadi sekarang ini. janazah PSMP cari pongkal apa malah tanpa sombar dia mulai badudu disitu cabut rokok udah dia tau ada malekat disitu malekat itu akan mengiringi janazah sampai di dalam kubur maka upayakan kalau kita ada janazah, kita lihat dulu, berdiri dulu berdiri setelah dia sudah sampai di dalam, ditutup sudah, saatnya kalau baca talkin, kalau yang tidak baca talkin baru, begitu baca talkin, kita berduduk semua menghargai janazah bapak-bapak, ibu, ibu, ihtiraman lilmayid, kita harus hargai mayat makanya, sampai orang mati pun manusia ini dihargai, begitu dibuka kubur, bapak pece jangan paksa kasih jangan kasih kamu pece, dengan pece-pece kamu tanam disitu, kalau masih ada waktu, galil obang lain kalau apa boleh buat, kalau tidak bisa dikasih keluar, dilimas jangan, oh sudok, dia juga soh mati, dia tidak tahu juga itu di pece, dibagi di air ke sana la ilaha illal, tidak boleh ihtiraman lilmayid berapa banyak kejadian seperti ini ya, pece akhirnya digali tapi habis digali tidak jadi dipakai, pak ditutup pulang mengingat apa? mengingat ada nanti orang tak masuk disitu begitu pak, dia mabuk malam mabuk dia tak masuk dalam lubang itu dalam kubur yang orang galil tidak jadi tak masuk disitu dia dalam keadaan mabuk begitu pagi-pagi pagi-pagi dia setengah sadar ada orang datang baziara kubur baziara kubur kan basalam bu assalamualaikum ya ahlal kubur salam sejahtera bagimu wahai penduduk kubur dia di dalam sudah setengah sadar dia tahu itu suaranya tukang aduh tukang di sebelah rumah ini dia jawab walaikum salam ya ahli bangunan lari tukang walaikum tukang hei kenapa dia tahu saya ahli bangunan dia tahu pak padahal di dalam itu orang mabuk jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau ada itu kubur yang digali tutup pulang mau masuk orang mabuk nanti sama bilang orang di kubur tidak tahu pak kita kalau basalam ke kubur orang jawab cuma semasa Allah Allah tidak kasih dengar sama orang madalilnya ustaz nabi ketika ziarah dia panggil semua itu ketika dia ziarah salamu'alaikum ya ahli badar salam sejahtera bagimu wahai suhada badar dia tanya ayna abu jahal eh mana abu jahal suara mana abu lahab kata nabi kata sahabat ya rasulullah kau basalam di kubur tadi dorang dengar dorang dengar dorang mabuk jawab cuma kita tidak bisa dengar kamu tidak bisa dengar jadi sekarang kalau masuk ke kubur basalam cuma jangan tunggu dia berjawab kalau tunggu dia berjawab lari sama kamu assalamualaikum bahas suara papanya wa'alaikum salam anak nurhaka anak ciraka semani Allah ilaha ilallah mudah-mudahanlah kita doakan almarhumah semoga almarhumah almarhumah apa almarhumah almarhumah itu artinya bahasa arab orang yang dicintai Allah ini di ebi sekarang ini biar pandeta mati almarhumah juga dia doyo eh almarhumah itu orang islam punya ini orang islam wih pandeta meninggal maaf ini dia terus almarhumah ini orang baik astagfirullahalazim almarhumah itu orang yang dicintai Allah artinya jadi jangan dipakai sama orang lain kalau orang lain kita bilang saja oh mendiang mendiang ini atau apalah bahasanya asajang almarhumah almarhum almarhumah itu kita orang islam punya maka almarhumah ini semoga almarhumah ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala usianya sudah tua Allah ampuni-ampuni semua dosanya amin kalau seandainya ada salahnya hilapnya sama kita mudah-mudahan kita doakan kita ikhlaskan dalam hati ya semoga salahnya dia kita maafkan kalau begitu juga sebaliknya kalau ada kita punya utang sama almarhumah bah bilang juga sekarang ini orang yang mati terus dibilang seandainya orang yang meninggal ini ada punya hutang tolong sampaikan pada keluarga hanya kalau tidak dia berjawab yang di sementara di dalam itu eh saya tidak ada hutang sama dua orang yang berhutang sama saya banyak jadi kalau ada kita punya hutang sama almarhumah sampaikan juga sama anak-anaknya jangan dikesebat dia makan ya mudah-mudahan dengan cara ini insyaallah kita akan diridai insyaallah amin ya rabbal amin kita tutup dengan al-fatihah ilah hadratin nabi mustafa rasulillah muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ilah ruh almarhumah siapa tadi juhurah ala hadhan niya wa ala kuliniyatin salihah al-fatihah a'udzubillah minnas syaitan al-rahmann 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 amin amin bismillah al-rahmann 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 wa'afiha wa'afu'anha wa'akrim al-rahmann 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 ya hanan ya manan ya manjasuil atah wa'izastu inaan rabbana atina fi dunya hasana wa'afu'anha 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 wa'adikhlna al-jannah al-jannah mal-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbi